Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 19 April 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MCSA mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dalam video ini, saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diujukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc__saham. Saya akan men-update saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk di-klik tombol subscribe dan like-nya. Serta jangan lupa untuk tekan loncengnya akar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung saja move ke ISK. Hari ini ISK kan closing dengan persentase min 1,05%. Jadi ISK ini terkoreksi di harga 7.199. Kalau saya lihat, ISK masih tetap berada di inside bar-nya dengan range 7.145 hingga 7.320. Itu range ISK. Jadi memang ISK masih ranging di area sana saja, di area inside bar-nya. Sementara kalau memang ISK berhasil break 7.145, berarti sudah terciptanya swing high valid. Sudah jelas ya untuk ISK. Ini yang memang perlu diperhatikan sangat dari kondisi ISK. Kita next. Di sini ada beberapa emittan lagi yang perlu kita bahas. Oke, bentar. Ada Samarto. Artu closing di harga 12.575 dengan persentase min 1,95%. Dan untuk artu juga ada red demand di harga 12.100 hingga 12.475. Ini merupakan red demand yang dimana kapan hari belum sempat kecapai tapi sudah rebound. Ini mungkin mencoba untuk ke area sana dahulu. Karena kalau saya lihat ini bisa jadi ini ada inverted hand-hand shoulder, lalu ada hand-hand shoulder lagi. Jadi untuk artu kemungkinan mengasih mengarah ke bawah. Sementara volume tetap volatil dan ada area demand 12.100 dan 12.475. Ini bisa dijadikan area baik-baik lagi ya. Tapi kalau ini sudah ditembus, ada potensi untuk lanjut turun lagi. Kita next. Di sini ada saham ESIP. Untuk ESIP closing di harga 122 dengan persentase min 3,17%. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri di sini sebentar. Nah, perhatikan di sini untuk ESIP ya. Area support-nya untuk ESIP bisa perhatikan di MA34, 21 dan MA90. Ini MA34-nya berada di harga 121, dan untuk MA21-nya di 122. Ini merupakan area support, dan untuk support kuatnya berada di MA90 ya, di harga 114. Sementara juga ada area resistance yang bisa diperhatikan juga di harga 132. Nah, jadi untuk ESIP segitu dulu. Kita next di sini ada saham ITMG. Untuk ITMG, gap di sini sudah berhasil ditutupi ya. Karena ada dividen, ini sudah berhasil ditutupi. Dan untuk ITMG juga ada area support di harga Rp27.000 atau Rp26.975. Dan untuk area resistance-nya juga ada di harga Rp28.350. Nah, untuk ITMG, support di sana, dan untuk resistance-nya di Rp28.350. Perhatikan untuk ITMG juga sudah kelihatan dead crossing ya. Ini sedikit rawan dan ada potensi untuk koreksi. Next, di sini ada saham TOBA. Untuk TOBA, dia juga sudah berhasil break area supply-nya di Rp12.15 hingga Rp12.60. Ini finally di-break. Ini merupakan area resistance. Dan hari ini closing-nya auto reject bawah. Cukup besar juga potensinya. Untuk TOBA, sementara masih ada potensi untuk lanjut turun lagi ke area Rp1070, area support-nya. Dan kalau memang dia reverse, ya ada potensi untuk ritas kembali di resist Rp12.15 setelah menyentuh Rp1.070. Untuk TOBA mungkin segitu dulu ya. Kita next di sini ada saham SPAT. Untuk SWAT closing hari ini ditutup di harga Rp101 dengan persentase plus 20,24%. Apakah ini menjadi awal rebound dari SWAT? Kita coba cek dulu dari broker summary. Karena ada volume 1 ini yang cukup besar setelah dibawa gearing turun. Tapi finally rebound ya. Seperti itu. Kita cek dulu dari broker summary. Untuk SWAT dari ini net-net ya ini sudahan. Yang akum ada CC, YB, dan PD. Ada IP juga, ada NLD. Nah, 5 broker ini bisa diperhatikan rata-ratanya 101 dan 103. Dan untuk yang distribusi ada AK, MK, KK, AK, MK, KK, dan CP ini yang distributornya. Distributornya. Jadi untuk SWAT mungkin segitu dahulu prospektusnya dari broker summary. Kita next di sini ada saham MPPA. Untuk MPPA closing di 354 dengan persentase min 6,35%. Dan finally area support di 376 yang dimana sangat jarang sekali ditembus. Dan hari ini ditembus dengan posisi auto reject bawah. Secara stokastis juga sudah memang kelihatan dead crossing ya. Itu satu. Dan juga ada area M34 dan M21 yang berhasil ditembus. Yang dimana tidak bagus ya. Lalu ada area demand lagi di harga 320 hingga 352. Ini kemungkinan besar ya. Bisa jadi MPPA koreksi dulu ke arah sana. Nah, ini Fibonacci 0,6-nya di 316. 0,5-nya di 342. Kemungkinan masih ada potensi mengarah ke sana. Jadi untuk MPPA, perhatikan dahulu masih ada potensi untuk koreksi. Kita next di sini ada saham SMDR. Untuk SMDR, bisa diperhatikan di sini. Tadi juga sempat reject di area support 1.800. Tapi kalau memang seumpamanya besok, SMDR koreksi lagi di bawah 1.800. Dia masih tetap di inside bar-nya. Ini kan masih di dalam inside bar. Nah, kalau memang masih di dalam inside bar, berarti kan masih belum ada kepastian. Dan selama dia nggak break support inside bar-nya sih nggak ada masalah. Boleh di hold. Itu kan prinsipnya. Jadi untuk SMDR, perhatikan saja. As long dia bertahan di atas Rp16.70, untuk korek regulasinya masih boleh di hold. Dan kalau memang seumpamanya, SMDR berhasil break out resistance Rp19.25, ada potensi untuk lanjut naik lagi untuk SMDR. Saya rasa untuk SMDR segitu dahulu. Sudah cukup jelas sih. Next di sini ada saham. Adro. Untuk Adro juga masih di dalam inside bar-nya. Hari ini closing di harga Rp3.270, persentase min 0,61%. Kelihatan di sini secara momentum sudah kelihatannya dead crossing. Dan Adro masih di dalam range Rp3.190 hingga Rp3.350. Ada cap yang perlu ditutupi di sini. Jadi ini PR Adro. Adro perlu dibawa turun terlebih dahulu untuk menutupi gap-nya sebelum dia mengangkat atau melanjutkan penguatan harga. Seperti itu. Untuk Adro masih range-range di sana saja. Ingat range inside bar-nya Rp3.190 hingga Rp3.350. Next di sini ada saham IATA. Untuk IATA hari ini kan minus 4%, tapi kemarin kan juga sudah naik 13%. Saya rasa cukup wajar juga. Ini juga sudah sempat retest di area middle point-nya Rp276 atau Rp274. Untuk IATA belum adanya swing high valid. Sebenarnya kalau secara teknikal itu masih boleh di-hold. Karena IATA belum adanya swing high valid. Swing high valid terjadi ketika IATA berhasil closing di bawah Rp258. Maaf. Rp274. Tapi kalau untuk lebih validasinya, IATA kalau memang closing di bawah Rp258 baru terciptanya swing high valid. Ini lebih valid. Tapi kalau Rp274 saja masih kurang menurut saya. Jadi untuk IATA perhatikan saja closingnya tidak boleh di bawah Rp274 kalau bisa. Kalau sudah di bawah Rp274 ada potensi untuk lanjut koreksi. Karena sudah berarti di area taking profit. Next di sini ada saham BPJR. BPJR closing di harga minus 0,97%. Tadi juga Gotu kan juga koreksi ya. Jadi ini yang meng-lead harga ISG kita. Di mana Gotu memiliki market cap yang juga besar di ISG. Dan untuk BPJR juga salah satu bank yang terpengaruh ya. Ini kan juga sektor besar, yang market capnya besar. Jadi juga terpengaruh. Untuk BPJR area demandnya di Rp755 hingga Rp7650. Ini merupakan area demand. Kalau memang dia berhasil break Rp7650. Kalau dia berhasil break Rp7500 lah. Berarti ada potensi untuk lanjutkan lagi ke Rp7300. Ini support kuatnya juga nih. Rp7300. Jadi untuk BPJR mungkin masih mengarah koreksi. Masih mengarah koreksi. Pintar-pintar cari posisi entry kalau sekarang ya. Kalau memang bisa dapat posisi rebound ya lebih bagus. Kita next. Di sini ada saham Toba. Toba sudah ya. Di sini ada saham ESA. Untuk ESA closing di Rp1375 hari ini. Dengan posisi outdoor di bawah. Tadi juga openingnya kan di Rp1500 langsung. Tapi ya gitu. Tidak naik-naik lagi. Jadi open dengan high. Dan untuk ESA dia masih ranging di area inside bar-nya. Sebenarnya memang momentumnya masih kurang bagus ya. Meskipun saya juga punya nih untuk ESA. Ini kan kelihatan stok hastingnya sudah mulai mengerucut. Dan maunya dead crossing ya seperti itu. Dan juga di weekly chart juga kelihatannya dead crossing juga. Untuk ESA. Perhatikan di sini. Ada satu candle besar yang dengan range cukup lebar juga. Di harga Rp1275 hingga Rp1610. Ini merupakan range dari ESA. Yang dimana perlu diperhatikan juga. Karena candle ini masih di dalam inside bar-nya. Meskipun minus 6 persen. Minus 8 persen. Tapi masih tetap di dalam inside bar-nya. Jadi menurut saya kalau untuk ESA. Begitu dia break Rp1275 ini bisa exit. Tapi memang range-nya cukup jauh ya. Rp1275 bisa exit. Tapi kalau memang seumamanya ESA berhasil break Rp1610. Ini ada potensi untuk lanjut naik ke Rp1800 for sure. Jadi untuk ESA ada bad news dan good news. Ini sementara masih di dalam inside bar. Sebenarnya sih memang kurang bagus secara momentum. Tapi secara trend besar seharusnya masih bisa optimis. Untuk ESA. Kita next. Di sini ada saham. Saya cek dulu. SMGR. SMGR closing di Rp650 dengan persentase min 1,63 persen. Sementara juga untuk SMGR sudah berhasil break area demand-nya di Rp6300. Dan ada titik psikologis lagi yang bisa menjadi area support di harga Rp6000. Secara volume masih volatil. Tapi memang secara trend besar. SMGR ini masih downtrend. Dan belum ada indikasinya terjadinya pembalikan arah atau reversal trend. Sementara juga harga masih di bawah MADK 4, 21 dan 90. Masih belum ada indikasi. Yang belum masuk bisa wait and see. Tapi yang sudah masuk bisa preparation untuk kejadian terburuk. Karena kalau memang begitu dia break Rp6000. Ada potensi lanjut turun ke Rp5500 untuk kondisi SMBR. Bisa dilihat lagi. Kita lanjut. Di sini ada saham Antam. Antam closing di Rp2850 dengan persentase min 1,7 persen. Untuk Antam juga, dia tadi sempat mau retes lagi di area breakout inside bar-nya di harga Rp2820. Ini merupakan area resistant dan sekarang menjadi area support. Dan untuk area resistant selanjutnya di Rp2.990 atau titik psikologis Rp3.000. Jadi begitu Antam masih bisa mempertahankan posisinya di atas Rp2820. Saya rasa ini merupakan harga diskon saja. Dan ada potensi untuk lanjut naik lagi ke Rp2.990 dan selanjutnya ke Rp3170. Tapi kalau memang Antam break Rp2820, kemungkinan untuk retes kembali di area MA21-nya di harga Rp2.654. Untuk retes kembali. Jadi banyak faktornya. Mungkin untuk Antam segeri dulu. Kita next di sini ada saham TINs. TINs closing di 2010 dengan persentase minus 1,95%. Dan untuk TINs juga masih di area di inside bar-nya. Kalau saya bilang ya. Ini perhatikan. Range dari inside bar-nya di harga Rp1.990 hingga Rp2.070. Tapi kalau memang TINs seumpahnya berhasil breakout resist di harga Rp2.070, ada potensi untuk lanjut naik lagi optimis ke harga Rp2.170 untuk TINs. Tapi kalau memang dia breakout Rp9.020, ini masih kurang bagus untuk TINs berarti. Kita next di sini ada saham ASA. ASA closing Rp2.070 dengan persentase Rp2.060, 5%. Sementara kemarin naik, tidak ada gap. Bagus untuk ASA. Yang mau beli untuk ASA bisa tunggu saja ketika dia breakout resist Rp2.070 baru bisa beli. Karena begitu dia breakout Rp2.070, menurut saya ada potensi untuk lanjut naik lagi ke harga Rp2.080 atau titik psikologis Rp3.000 atau juga bisa lanjut naik lagi ke Rp3.200 untuk ASA ini. Jadi untuk ASA bisa diperhatikan lebih lanjut. Kita next di sini ada saham Pegas. Pegas closing di Rp1.400 dengan persentase minit 4%. Volume harinya juga cukup volatil, cukup besar juga untuk Pegas. Sementara dia juga sudah berhasil keluar dari demand areanya Rp12.80 hingga Rp13.65. Untuk Pegas, Rp13.65 sudah berhasil di-break. Ada potensi lanjut naik lagi ke Rp14.55 selama bertahan di atas Rp13.65 untuk penutupan harganya. Tapi kalau memang kembali lagi, berarti ada potensi untuk koreksi ke Rp12.80. Tapi cara Pegas ini, cara momentum masih bagus. Weekly chart juga masih bagus. Jadi untuk Pegas, kita next di sini ada saham LPPF. LPPF closing di Rp57.50 dengan persentase minit 2,95%. Sementara untuk LPPF, area supportnya di Rp56.25, untuk resistennya di Rp63.75. Kalau resisten terdekat sih, kalau saya bilang di harga Rp6.75, ini resisten terdekatnya. Ini tadi juga sempat retest di area MA34, yang garis oranye. Untuk LPPF ini masih sideways, ingat, kalau memang sudah fase sideways gini, biasanya akan adanya koreksi terlebih dahulu sebelum lanjut penguatan harga. Seperti itu. LPPF, sekian dahulu. Kita lanjut. Di sini ada saham buka. Buka closing Rp330.00 dengan persentase plus 1,20. 3%. Sementara untuk buka masih di dalam inside bar dengan range Rp314.00 hingga Rp348.00. Dan secara stokastik, momentum buka masih kurang bagus. Ini kelihatannya dead cross, mauan. Dan untuk buka, area demandnya Rp308.00 hingga Rp314.00. Ini merupakan area demand yang cukup kuat juga. Untuk resisten tetap di Rp348.00. Perhatikan lagi untuk buka, karena masih belum di comfort zone, atau safe zone, masih belum. Kita next. Di sini ada saham CSRA. CSRA closing di Rp740.00 dengan persentase min 2,63% secara stokastik. Di sini kelihatannya dead cross dengan cukup tajam juga ya, dead crossing-nya. Ini sempat terjadinya sideways, jadi ini bisa dijadikan area support dan resistance juga untuk CSRA. Untuk CSRA, area supportnya di Rp740.00, kalau menurut saya ini masih bisa ditembus Rp740.00. Ada potensi untuk turun lagi ke Rp700.00 kalau saya bilang. Ini Rp700.00, kalau memang reversal ya naik lagi ke Rp740.00, atau selanjutnya ke Rp820.00. Untuk CSRA, sudah saya sediakan 3 support dan 1 resistance, bisa diperhatikan. Kita next. Di sini ada saham MTEC. Untuk MTEC closing di Rp2740.00 dengan persentase plus 1,48%. Ini ternyata sideways ya teman-teman ya, bukan falling wedge. Ini lebih ke arah sideways kalau menurut saya. Rp2680.00 itu area supportnya. Dan ini kelihatannya sudah mulai golden crossing. Untuk MTEC, kalau memang dia Brazil break Rp2880.00, ada potensi lanjut naik lagi ke Rp3060.00. Dan ya, ini juga sudah. Tuh. Tuh ya. Nah kan, kelihatan jelas. Jadi untuk MTEC segitu dulu, kita next. Di sini ada saham MLPL. MLPL closing out of Jaguar, ini di harga Rp198.00 tuh. Ini kalau menurut saya untuk MLPL, ini pulang terakhir ya di MLPL. Ini area support terakhir di Rp194.00, Rp192.00 di arah sana. Tapi kalau masih mau ditoleransi lagi, boleh di Rp180.00 area supportnya. Jadi untuk MLPL, kalau memang dia berhasil break Rp192.00, ada potensi untuk lanjut turun lagi ke Rp180.00.00. Dan di mana ini sudah konfirmasi menciptakan M atau double top seperti itu. Jadi untuk MLPL, demikian ya. Ini potensinya masih kurang bagus. Kita next. Di sini ada saham MDKA. MDKA closing di Rp5425.00 dengan persentase min 4,82%. Untuk MLPL, memang masih naik terus. Kapan hari kita beli sudah di harga Rp3.500.00 tuh. Sekarang sudah Rp5.000.00. Cek persentase, wow, 70%. Kemungkinan MDKA ini masih lanjut naik terus ya. Kalau saya lihat ya. Tapi sudah berada di area taking profit. Nah, kalau biasanya sudah di area taking profit ini kemungkinan ada koreksi dulu. Jadi kita preparation. Kemungkinan kalau koreksi ya targetnya di Rp5.000.00. Itu Rp5.000.00 atau Rp4.675.00. Jadi untuk MDKA bisa diperhatikan lebih lanjut. Kita next. Di sini ada saham GRAS. Crush closing di Rp3.96.00 dengan persentase min 0,5%. Sementara untuk crush juga secara stochastic momentum masih kurang bagus. Ya kan kelihatannya dead crossing itu secara momentum. Dan untuk area support terdekatnya di Rp38.6.00. Kalau misalnya Rp38.6.00 di break ke bawah, ada potensi turun lagi ke Rp37.2.00. Dan untuk resistance-nya di Rp4.18.00. Oke, secara stochastic sudah cukup. Kita next di sini ada saham MTEL. MTEL masih side twist ya. Side twist-nya Rp7.60, Rp7.80, Rp805.00, Rp8.35.00. Ini secara stochastic masih naik terus. Seharusnya bisa menyentuh ke Rp7.80.00. Tapi kalau mau di break ke atas itu masih sedikit susah. Karena secara volume juga masih belum volatil atau yang bagaimana. Oke, untuk MTEL memang masih side twist ya. Kita next di sini ada saham KOBX. KOBX sementara ya masih di arah sana saja. Masih di dalam range inside bar-nya. Yang dimana Rp3.14.00 hingga Rp3.90.00 itu kan merupakan range daripada harga KOBX. Nah, ini kan masih di dalam sana. Kalau memang KOBX berhasil break Rp3.90.00, ada potensi lanjut naik lagi ke Rp450.00. Secara momentum ini masih ada potensi untuk lanjut naik lagi. Karena kelihatannya sudah mulai mendekati Golden Crossing. Jadi untuk KOBX bisa diperhatikan lebih lanjut. Kita next di sini ada saham WIRG. WIRG closing Rp13.65.00 dengan persentase plus 22,97%. Hari ini naik lagi ya 22%, 23%. Volumenya juga lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ya memang retail-retail sudah pada masuk tuh. Retail-retail sudah pada masuk. Sudah kena suspend tapi hari ini malah naik lagi. Untuk WIRG kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Yang ngakom ada YP, CC, PD, ini retail semua, XC, SQ, dan KK. 12.46, 12.53, 12.56 yang distribusi ada KI, DX. Nah, KI ini selalu distribusi ke retail ya. Sorry, 200M hari ini. Distribusi ke retail semua. Tuh, banyak retail hari ini. Jadi untuk WIRG mungkin segitu dulu ya prospektusnya. Kita next di sini ada saham SDMU. SDMU naik cukup optimis ya. Tadi sempat diangkat naik ke Rp155.00. Dan memang closing-nya juga masih tetap muat di harga Rp145.00. Setidaknya enggak sampai setengahnya lah ya. Untuk SDMU, volume ini juga cukup tinggi. Secara momentum juga kelihatannya sudah golden crossing ya. Seperti itu. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Untuk SDMU. Ini yang akum ada YP ya. Yang akum ada YP, distribusinya ada XC, XL, ini kemungkinan retail semua, atau juga bisa jadi bandar yang banyak brokernya. Tapi yang jelas SDMU yang akumannya ada YP, rata-ratanya 142.7. Sisanya mungkin retail-retail lah. Jadi untuk SDMU mungkin segitu dulu. Kita next. Di sini ada saham gotu. gotu, ini turun lagi ya. Ini malah harganya terendah nih. Ini sudah harganya lebih rendah daripada harga IPO-nya. Sorry, harga itu ya. Pertama kali keluarnya didistribusikan. Ini terendahnya 372 dan sekarang 358. Secara prospektus technical analysis ini kan masih belum bisa. Karena secara data kan masih belum lengkap. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya. MG, PD, dan ZP. Ini yang akumulasi hari ini. Dan sisanya mungkin retail-retail besar. Tapi yang distribusi, yang paling banyak ada KC, CC, dan YU. Ini yang paling banyak distribusi mungkin distribusi ke retail. Tapi MG di sini masih akumulasi rata-ratanya 364. Mungkin dia juga beli di IPO-nya. Jadi ya susah kalau mau keluar ya. Ini malah harganya 358 dibawah daripada average hari ini. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Goodbye. Bye.